Kedif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo akan mengusut kronologi yang menewaskan ratusan korban jiwa pada tragedi kanjiruhan yang terjadi sejak Sabtu 1 Oktober 2022. Sementara itu, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah menemukan bukti penting berupa CCTV yang berada di area stadion. Selain itu, TGIPF juga akan melakukan autopsi pada jasad korban yang meninggal dunia pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya. Tim TGIPF melakukan autopsi untuk mencari bukti terkait yang menjadi penyebab ratusan korban meninggal dunia dalam tragedi kanjiruhan. Dikutip dari Tribunews.com, anggota TGIPF Doni Monardo mengatakan pelaksanaan autopsi tersebut juga akan mengajak sejumlah pakar, seperti pakar bidang kedaruratan turut dilibatkan melantaran untuk menginvestigasi kematian ratusan korban. Dalam rangka mengusut tragedi kanjiruhan, TGIPF juga telah menemukan berbagai alat bukti penting berupa CCTV yang berada di area stadion. CCTV tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas pada saat terjadi kerusuhan kala itu. Selain itu, TGIPF juga berhasil mengumpulkan video-video yang menggambarkan sejumlah detail kejadian di berbagai titik. Sekretaris TGIPF, yakni Nur Rohmat, mengatakan, sejumlah bukti yang didapatkan tersebut tentunya sangat berguna untuk memperkuat analisis terkait tragedi kanjiruhan. Sehingga, insiden kanjiruhan dapat terungkap secara menyeluruh. Sementara itu, Kadif Humas Polri Iricendedi Prasetyo menyatakan, korban tragedi kanjiruhan mencapai 705 orang. Sejumlah 131 dari total korban tersebut dinyatakan meninggal dunia dan sisanya 574 orang hanya luka-luka. Sebanyak 574 korban tersebut, 506 orang mengalami luka ringan, 45 luka sedang, dan 23 lainnya mengalami luka berat. Ada pun 36 orang di antara mereka, kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dedi menuturkan dari data tersebut berdasarkan dari hasil konsolidasi yang telah dilakukannya bersama pemerintah Malang dan dengan rumah sakit terkait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!